Pemenangan diperoleh Surabaya Bin Samator, SBS, pada hari terakhir Proliga 2023 Bandung dengan melibas Jakarta Pertamina pertama, JPX, 3-0, Minggu, 8 Januari 2023. Hasil pertandingan Proliga 2023 mempertemukan Surabaya Bin Samator versus Jakarta Pertamina Pertamaks di Gorjalak Harupat berkesudahan lewat skor 25-18, 25-20, dan 25-20. Ini menjadi kemenangan kedua dari tiga laga yang sudah dilakoni klub asal Jawa Timur tersebut. Rifan Nurmulki dan kawan-kawan membukukan 7 poin, sedangkan Jakarta Pertamina Pertamaks, mereka belum bisa lepas dari bayang-bayang kekalahan. Dua laga beruntun Proliga 2023 Bandung semuanya berakhir kekalahan untuk Minik CS. Pada pertandingan babak pertama, Surabaya Bin Samator tampil di Gdaya. Berstatus pemegang tujuh gelar juara Proliga, klub asal Jawa Timur ini mendominasi permainan. Rifan Nurmulki dan kawan-kawan berhasil menghujani lapangan Jakarta Pertamina Pertamaks dengan smash-smash keras. Hasilnya, SBS berhasil menutup set pertama dengan keunggulan mutlak 25-18. JPX berupaya bangkit di set kedua. Klub milik BUMN ini mencoba memberikan perlawanan alot. Saling-salib perolehan poin terjadi. Namun akibat lemahnya koordinasi dan terkendala reciv, menyebabkan JPX kehilangan momentum untuk menyamakan level. Walhasil, Surabaya Bin Samator bisa memanfaatkan situasi ini untuk menggandakan kedudukan menjadi 2-0 lewat angka 25-20. Pada set penentuan, JPX lagi-lagi mampu memimpin di awal permainan. Namun di sini mentalitas Surabaya Bin Samator benar-benar teruji. Runera Proliga 2022 ini berhasil membalikan kedudukan menjadi 25-20. Ini menjadi kemenangan kedua dari tiga laga yang dilakoni SBS pada Proliga 2023 Bandung. Sebaliknya bagi Pertamina Pertamax, mereka belum meraih kemenangan sama sekali pada seri pertama kompetisi Volley Nasional Proliga 2023. Juara bertahan tim bola Volley Putra, Jakarta Lafani Al-Loban, masih belum terkalahkan pada dua pertandingan awal pada Proliga 2023. Jakarta Lafani Al-Loban kembali meraih kemenangan meyakinkan atas Jakarta Pertamina Pertamax pada laga kedua mereka. Mereka menang dengan skor telak 3-0, 25-14, 27-25, 26-24, dalam pertandingan yang digelar di Gorsabi Lulungan, Sijelak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 6 Januari 2023. Sebelumnya pada pertandingan pertama, Jakarta Lafani juga sukses menang 3-0 atas Jakarta BNI 46. Dengan itu, Jakarta Lafani belum kecolongan satu set pun sejauh ini. Meski begitu, Jakarta Lafani mewaspadai tim pendatang baru yang mampu tampil cukup menjanjikan yaitu Jakarta Stinbin. Jakarta Lafani akan menghadapi Jakarta Stinbin pada laga Pamungkas Pekan Pertama, Minggu, 8 Januari 2023. Walaupun tim debutan, Jakarta Stinbin tidak bisa diremehkan. Pasalnya, Jakarta Stinbin diperkuat pemain berpengalaman seperti Farhan Halim dan Dimas Saputra. Kami belum tahu lawan Stinbin. Tapi kami sudah lihat permainan mereka, kata asisten pelatih Jakarta Lafani Al-Loban, Erwin Rusni. Kami bersyukur menang dalam dua pertandingan. Tapi kami juga mesti waspada dan tidak boleh lengah menghadapi pertandingan berikutnya, ujar Erwin Rusni. Pada sisi lain, debut Jakarta Stinbin di Proliga 2023 berlangsung manis dengan mengalahkan Kudus Sukun Bada dengan skor 3-1, 25-22, 25-19, 21-25, 25-20. Sebelum menghadapi Jakarta Lafani, Jakarta Stinbin akan menghadapi satu pertandingan terlebih dahulu melawan Jakarta BNI 46. Surabaya Bin Samator berhasil memetik kemenangan perdana di Proliga 2023 setelah menumbangkan Kudus Sukun Bada 3-1, Sabtu, 7 Januari 2023. Hasil Proliga 2023 putra antara Kudus Sukun Badak versus Surabaya Bin Samator di Gorjalak Harupat, Jawa Barat, berakhir lewat skor, 19-25, 25-18, 16-25 dan 22-25. Kemenangan ini menjadi hasil positif pertama diraih Surabaya Bin Samator di Proliga 2023. Pasalnya pada laga pertama, Rifan Nurmulki dan kawan-kawan menelan kekalahan 3-2 dari tim Bumi Sriwijaya, Palembang Bansum Selbabel. Sebaliknya untuk Kudus Sukun Badak memperpanjang puasa kemenangan. Tim asal Jawa tengah meraih dua kekalahan beruntun, di mana pada laga perdana, Bastian Tamtomo CS Takluk di tangan Jakarta Stinbin 3-1. Artinya, Kudus Sukun Badak belum beranjak dari posisi juru kunci kelasemen Proliga 2023 putra. Surabaya Bin Samator, SBS, dan Kudus Sukun Badak, KSB, sama-sama belum memetik kemenangan di laga perdana Proliga 2023. Pada pertandingan keduanya, baik SBS dan KSB langsung menurunkan kekuatan tempur terbaiknya. Surabaya Bin Samator mengebrak lewat speaker andalan, Rifan Nurmulki. Sedangkan tim lawan asal Jawa Tengah, mengandalkan Aji Maulana untuk mengatur variasi serangan. Namun Samator, tim paling sukses di ajang Proliga berhasil tampil lebih solid di set pertama. Agil Angga-Anggara dan kawan-kawan sukses menutup set pembuka dengan skor 19-25. Upaya pantang menyerah Kudus Sukun Badak berbuah manis di set kedua. Aji Maulana dan kolega berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-1 setelah memetik kemenangan set kedua melalui angka 25-18. Rapuhnya pertahanan dan buruknya dalam HRCV membuat tim asal Jawa Timur ini kehilangan set kedua. Jual-beli smash terlihat di babak ketiga. Gabriel Souza Molina memperlihatkan kualitasnya sebagai tumpuan serangan KSB di laga kali ini. Meski sempat memimpin dengan gap 4 poin, namun KSB tak bisa memanfaatkan keunggulan. Mentalitas pemenang yang diperlihatkan SBS menjadi kunci mereka berhasil merebut set ketiga, skor 16-25. Pada set penentuan, Surabaya Bin Samator mengakhiri pertandingan dengan skor 22-25. Ini menjadi kemenangan pertama bagi Surabaya Bin Samator setelah di laga perdana kalah dari Palembang Bansumsel Bubble 3-2. Hasil pertandingan Voli Putra Pro Liga 2023, tim Jakarta Bayangkara Presisi tunggangi skor lawan. Laga penutup pertandingan bola Voli Putra Pro Liga 2023 menampilkan tim Jakarta Bayangkara Presisi versus Palembang Bansumsel Bubble. Pertandingan kedua tim bola Voli Putra tersebut berlangsung pada 6 Januari 2023 pukul 18.30 WIB di Gorsabilulungan Jalaharupat, Bandung. Tampil memesona, tim bola Voli Putra tersebut berlangsung pada 6 Januari 2023 pukul 18.30 WIB di Gorsabilulungan Jalaharupat, Bandung.